Baik, berikut adalah simulasi, penerapan simulasi dari distribusi eksponensial, yaitu dalam Andrian, dalam teori Andrian. Ini simulasi Andrian Descript, ya. Kita lihat, di sini adalah layar editor dari R. Di bagian masukannya, jadi dalam sebuah Andrian layanan tunggal, layanan tunggal, ya. Tenggal, misalnya, pangangkas rambut tunggal, tukang pangangkas rambut tunggal, atau salon tunggal, dan sebagainya. Nah, lambda di sini adalah laju datangnya pelanggan. Laju datangnya pelanggan. Misalnya, kalau dihitung per jam itu, laju datangnya pelanggan itu misalnya ada 4 orang. Kita ganti ini 4, ya. Kemudian, mu, itu laju layanan pelanggan. Jadi, dalam 1 jam, itu si pemberi layanan itu bisa secara rata-rata bisa memberikan berapa layanan. Misalnya 5, gitu ya. Jadi, ini dalam sistem, dalam sistem itu, laju datangnya pelanggan dalam 1 jam, dalam 1 jam misalnya 4, rata-rata. Sedang untuk, jadi masuknya 4, keluarnya 5. Nah, kalau masuknya lebih besar daripada keluarnya, bisa jadi, terselesaikan, jadi kumpukan yang sangat besar. Nah, misalkan, misalkan seperti itu, kita ganti, kita ganti angka yang kecil saja dulu, jadi di sini, yang jelas lambda itu harus dikecil daripada mu. Misalnya, ini 1, ini 1,1, gitu ya, 1,1. Jadi, mu harus dikecil daripada lambda. Nah, ini T itu time, time end, itu 100. Ini panjang simulasinya. Kemudian, per langkah itu, time step-nya, itu 0,05. Nah, ini sheet pembangkit bilangan acaknya adalah 99. Random sheet-nya. Nah, ini input-nya. Kemudian, ini bagian simulasinya. Nah, bagian simulasinya itu harus setengahnya diprogram. Kita gunakan set sheet-nya, itu sesuai dengan random sheet, ya. Jadi, kalau random sheet itu nilainya 99, di sini set sheet-nya 99. Baik, ini antrian, ini antrian Q-nya, itu, ini mencatat seberapa. Ini kan, rep itu repetition-nya. Mulai dari 0 hingga, mulai dari 0 hingga. Sebanyak itu tadi, sebanyak waktu. Kalau di sini 100, ini T step-nya 0,05, ya. Ini, apa namanya, bayangin aja. Tn, 100 dibagi, ini 1 per 20. Jadi, 100 dibagi 1 per 20. Jadi, 20 kali 100, 2000, ya. Terus satu. Oke, nah, ini untuk I dari 2 sampai panjangnya Q, length Q, ini berlaku begini. Nah, R uniform, ini uniformnya, ini random dari uniform, satu. Nah, ini, ini membangkitkan, ini membangkitkan ke sebuah nilai acak dari distribusi seragam, kontinu. Nah, apabila nilai ini lebih kecil dari lambda kali T step, lambda kali T step, itu langkahnya ini ya, langkahnya. Landai itu laju datangin pelanggan ini ya, jadi datangin pelanggan. Satu, gitu ya. Di dalam hal ini satu nilainya ya. Maka, bila ini benar, maka nilai, apa namanya, banyaknya antrian, Banyaknya antrian pada, katakanlah, waktu ke I, itu sama dengan banyaknya antrian pada waktu sebelumnya, Tepat sebelumnya, tambah satu. Karena, karena nilainya lebih kecil, jadi harusnya nantri, nih. Antrinya bertambah. Antrinya bertambah. Nah, kalau tidak, lihat dulu. Lihat dulu. Lihat dulu dibandingkan dengan laju layanannya. Laju layanannya di sini, laju layan pelanggan, bagaimana kalau dibandingkan dengan, kalau nilai ini lebih kecil dari laju layan pelanggan, bisa jadi, bisa jadi, nilainya ini, nilai ini ya, nilai banyaknya Q itu pada waktu ke I, berkurang satu, karena kan sudah berkeluar. Nah, untuk mengantismasi ini adalah waktu awal atau pada saat itu tidak ada yang ngantri, ini, siapa tahu, di sini 0 kan, tidak ada yang ngantri, min 1 negatif, jadi tidak mungkin nilainya negatif. Jadi, diambillah tambahan nilai, yaitu maksimum dari 0 atau Q sebelumnya dikurang satu. Nah, kalau tidak, berarti tidak ada sesuatu yang terjadi. Tidak ada sesuatu yang terjadi, artinya, nilai antrinya, banyaknya yang antri tidak perlu tambah. Banyaknya yang antri pada waktu ke I, sama dengan banyak yang antri sebelumnya. Itulah kira-kira ya. Nah, jadi ini, ini luarannya. Luarannya kemudian buat plot. Buat plot dari, ya, buat plot dari waktu ke 0, waktu ke 0 itu ya, dari 0, sampai hingga, sampai waktu terakhirnya, TN-nya. TN-nya 100 kan? Dengan tahapan ini setiap, katakanlah, setiap 0,05. Setiap 0,05. Satu waktu. Nah, itu, ya. Yang diplotkan apa? Yang diplotkan Q ini. Yang diplotkan Q dengan tipe, ini bukan satu, ya, ini L. Dan sumbu aksisnya nanti waktu, sumbu originatnya, ini adalah ukuran, ukuran antrian. Nah, oke, ini judulnya saja, tambahannya. Jadi, kalau mau memberikan judul, ini simulasi antrian, laju datangnya pelanggan, laju datang pelanggan lambda, laju layanannya mu, ya. Laju layanannya mu. Ini kan sesuai dengan lambda-nya berapa, mu-nya berapa, gitu, ya. Nah, cara mengaksesnya, cara meng-runningnya adalah, ini di-block semua, kemudian kita lakukan, ini, run all, ya, run all. Nah, jadi, ini adalah simulasi, simulasi antrian dengan laju layanan, laju kedatangan 1, laju layanannya 1,1. Ini, ini, bentuknya. Oke? Nah, bagaimana kalau, kita ganti ini dengan, misalnya, 4, ini, 5, bisa nggak ya? Nah, gitu ya. Sampai ke-laju, muntah. Oke? Kita buat, nah, laju, running all. Nah, gitu ya. Ini, arrival rate-nya 4, ya, server rate-nya 5. Nah, itu, salah satu, untuk simulasi. Jadi, kalau, ini, waktunya ya, semakin semakin kesindungi, kira-kira ini, kukuran, antrianya, ini, kukuran antrianya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita balik? Mungkinkah kita balik? Tadi, saya bilang, kalau, lambda itu, harus lebih besar daripada, harus lebih kecil daripada, Jadi, kalau ini kita balik, ini, ini 4, ini 3, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita, running all. Nah, seperti ini. ini, lebih dari, 100. Oke, kita ganti yang kecil lah. Kita ganti yang angka yang kecil tadi. Kita balikkan dulu ya, ini 1, ini 1, ini 1, 1, ini 1, ini 1, kemudian, one all, langsung aja sebuahnya, seperti ini, ya, ini berhenti di sekitar 15, 16, di sekitar 15, 16. Kalau kita balik, kalau kita balik, ini 1, ini 1, ini 1, semakin besar, semakin besar, semakin membeludar, itu masih dekat 1,1, sama 1, ya. Kalau ini jauh lebih besar lagi, 4, yang terjadi, bisa gak terkendali, bisa, pukul Q-nya, bisa banyak sekali, padahal lainnya juga, gak mungkin, gak terpengar ini, gitu ya. Mungkin itu, salah satu, apa namanya, untuk, penerapan, dari simulasi, yang, mana, distribusi yang kita pakai adalah, eksponensial.